selamat menikmati 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 pindah ada settingannya di video sebelumnya juga sudah ada saya upload jadi untuk lebih lebih jelasnya saya coba bikin tutorialnya lagi Oke sekarang gimana untuk ngatasinnya untuk settingnya gimana untuk setting gampang guys kita langsung buka ke menu udah tampilan menu kita klik utility di sini kita klik utility jadi sekarang tampilan seperti ini kita klik yang ini sini ada ada pilihan jadi kita pilih yang touch screen display yang ini kita klik jadi tampilannya seperti ini udah kita klik tampilannya seperti ini kita geser ke bawah guys kita geser ke bawah jadi disini yang perlu kita terubah jadi settingan ini settingan dial operation jadi yang ini kita langsung saja klik langsung kita klik kita mob kursur online jadi posis posisinya harus gini kalau tadi kan sebelumnya gini jadi posisinya harus begini guys kita dekarkan dulu jadi kalau posisinya udah seperti ini sekarang kita langsung saja keluar langsung ke style tadi oke kita tes putar oke sekarang untuk style anda anda ikut pindah jadi kalau mau pindahkan style langsung kita klik saja kalau mau pindah style kita klik kalau tadi sebelumnya kan langsung aktif style nya langsung pindah ini sudah normal sudah normal sama dengan seri keyboard yang sebelumnya oke untuk rekan-rekan dimana saja dapat ada tapi disini juga untuk rekan-rekan ada keluhannya coba ada keluhan ada yang salah satu keluhannya jadi di keyboardnya ada ada menu ini guys jadi kebanyakan untuk rekan-rekan di keyboardnya nggak ada menu dial dial operation jadi tidak ada menu ini oke agar ada menu ini jadi solusinya kita harus upgrade ke OS versi terbaru guys kita cek dulu untuk OSnya kita cek dulu untuk OSnya kita ke menu lagi kita ke utility terus untuk ngecek OSnya untuk lihat versinya kita langsung klik sistem saya ini udah versi terbaru guys kalau masih bawaan dari pabrik jadi versinya 1 1 0,2 atau 0,3 gitu jadi untuk versinya harus terbaru ke 1.11 guys oke untuk cara update OSnya silahkan di video sebelumnya udah saya upload tutorialnya oke oke untuk rekan-rekan dimana saja tidak berada demikian mungkin untuk rekan-rekan pada kebingungan pengguna SX oke gara-gara ini ada juga kawan saya sampai mau jual keyboardnya mau dijual keyboardnya padahal tidak ada pengaruhnya disini guys oke untuk rekan-rekan di video sebelumnya oke untuk rekan-rekan dimana saja Anda berada mudah-mudahan membantu untuk tutorial ini jangan salah paham dulu jangan panik dan jika tidak ada tampilan ini jadi harus kita upgrade OSnya ke 1,11 oke demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan jelas kalau belum jelas atau belum mengerti silahkan komen di bawah video ini oke demikian sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh